Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisla Huluda, pengampu mata pelajaran chat kelas 12 TBO. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip airsperegan. Yang akan kita bahas nanti adalah prinsip airsperegan, tipe airsperegan, dan konstruksi airsperegan. Prinsip airsperegan ini menggunakan udara bertekanan untuk mengatomisasi chat pada suatu permukaan. Jadi kalau ada udara bertekanan melewati pipa ini, maka cairan yang ada di bawah ini akan terhisap ke atas dan keluar sudah menjadi butiran-butiran chat yang halus. Tipe dari airsperegan itu ada tiga, tipe umpan berat, tipe umpan isap, dan tipe kompresi. Untuk praktek kita, sehari-hari itu kita menggunakan yang tipe umpan berat. Terus konstruksi dari airsperegan. Di sini ada sekrup ponyetel fan speeder, sekrup ponyetel fluida, saluran udara, sekrup ponyetel udara, traiger, aircap, fluid tip, jarum, saluran jet, dan pencap. Untuk sekrup ponyetel fluida, ini apabila kita mengencangkan sekrup yang ada di sini, maka keluaran catnya akan semakin sedikit. Tapi apabila kita mengendorkan sekrup ponyetelnya, keluaran catnya akan semakin banyak. Terus untuk sekrup ponyetel fan speeder, ini untuk membuat pola besar dan pola kecil. Maksudnya, semprotan dari catnya itu besar ataupun kecil. Kalau kita mengencangkan sekrup fan speeder, maka polanya akan semakin kecil. Tapi kalau kita mengendorkan, di sini polanya akan semakin lebar. Di sini kalau kita mau mengecet, kita harus pastikan pola ini pas. Jadi kita harus biasanya disemprotkan pada kertas dulu, kita setel penyetel fan speedernya ini, apabila sudah pas, baru kita akan mengecet ke bijang atau ke bak yang akan kita cat. Terus sekrup ponyetel udara, di sini apabila kita mengencangkan, maka cairan yang keluar akan semakin sedikit. Tapi kalau kita mengendorkan, maka cairan yang keluar akan semakin banyak. Terus ini arah dari keluarnya adat. Kalau kita mengarahkan ini horizontal, maka keluarnya akan vertikal. Kalau kita mengarahkan vertikal, maka keluarnya akan menjadi horizontal. terus untuk menarik trigger, apabila kita tarik sedikit atau kita tarik separuh, maka yang keluar di sini hanya udara saja. Terus kalau kita menariknya penuh, maka yang keluar adalah cat. Yang keluar dari sini itu sudah cairan cat, kalau kita menariknya penuh. Terus jarak untuk kita melakukan pengecetan, itu tidak boleh terlalu jauh ataupun tidak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, nanti cat akan tebal. Kalau terlalu jauh, nanti catnya akan tipis. Jarak yang bagus untuk kita melakukan pengecetan, itu antara 100 sampai 200 mili. Jadi kalau apabila kita mengecet pada permukaan yang bengkok atau tidak lurus, kita harus bisa menjaga jarak, tidak boleh rata. Kalau kita mengecat pada permukaan yang bengkok, kita harus mengikuti alur dari permukaan itu. Tidak boleh permukaan yang bengkok, kita cat arah jaraknya sama. Karena nanti kalau jaraknya sama, yang di sini akan tipis, yang di sini akan tebal. Karena di sini jaraknya pas, yang di sini jaraknya terlalu dekat. Terus kalau kita mengecat bidang yang horizontal atau kita mengecat dengan arah horizontal, itu kita harus bisa menjaga jarak, tidak boleh sudutnya ini berubah. Jadi sudut dari spregan, ini harus sama. Tidak boleh berubah. Karena kalau berubah seperti ini, yang bagian pinggir, ini akan semakin tipis. Yang bagian tengah, tebal. Terus kalau kita mengecat arah vertikal, itu kita juga harus memperhatikan sudutnya. Kita kalau sudut yang di cat melengkung, itu sudut dari spregan juga harus mengikuti melengkung. Tidak boleh sudutnya ini lurus. Kalau sudutnya ini lurus, maka cat, tebal cat yang keluar dari spregan, ini tidak rata. Atau bagiannya ada yang tipis dan ada bagian yang tebal. Terus untuk semprotan cat, itu bagian-bagian yang tepi, ini tipis. Terus bagian yang tengah, ini akan tebal. Maka dari itu, kalau kita mau melakukan pengecatan, kita harus ada overlapping atau tumpang tinggi. Di sini overlapping ada dua, yaitu overlapping setengah dan overlapping dua per tiga. Kalau overlapping setengah, semprotan kedua itu pas di tengah dari semprotan yang pertama. Jadi ini semprotan yang pertama, semprotan keduanya, tepinya pas di tengah dari semprotan pertama. tapi kalau overlapping dua per tiga, itu semprotan pertama, semprotan keduanya agak ke atas sedikit. Jadi diambil dua per tiga dari semprotan yang pertama. Sekian penjelasan dari saya tentang sepregan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.